Halo guys, kembali lagi bersama Lela Tresna Channel, channel yang memberitahukan apa yang kalian tidak tahu, yang membuat kalian tetap semangat. Nah, kali ini bunda bersama Isabel dan Ila Martila sedang berada di Pasar Lama, Tangerang, Banten. Jadi di sini terkenal banget dengan surga kuliner. Sekarang kita mau keliling tempat-tempat kuliner atau apa-apa aja makanan menunya. Yuk ikutin yuk. Eh, jangan lupa loh. Tolong di subscribe, di klik bunyikan loncengnya, share, tonton api-apis, terus apa aja yang kalian mau bunda review selanjutnya. Oke, bye. Di sini banyak objek kuliner kaki lima yang pastinya harga sangat terjangkau dan di sini ternyata berdiri dari 2012. Jadi ini sebenarnya tempat pemukiman para pedagang, tapi setelah itu disulat jadi buat kulineran. Kulineran kaki lima. Jadi bukannya openingnya dari jam? Dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Sekarang pertama kali kita yang akan kunjungi adalah? Molis Japanese Cake. Japanese Cake. Kita coba yuk. Yuk. Viral banget ya, Bund. Nah, ini dia guys Japanese Cake yang lagi viral banget di Pasar Lama, Tangerang. Di sini kita bisa lihat langsung nih cara pembuatan Japanese Cake-nya seperti apa. Seru banget kan guys, di Pasar Lama, Tangerang. Oh iya, untuk satu box-nya ini isi dua piece ya. Harganya cuma Rp20.000 aja. Hei, asik. Asik kali dia telponan. Hei? Mas bisa podengnya satu dah, Mas. Oke guys, sekarang Bunda mau cobain es podengnya juga, ah. Kayaknya ini seger banget dan enak rasanya. Buat saya berapa? Rp20.000. Emang sebelumnya apa? Rp15.000 juga kan? Podeng. Dimakan esnya. Manis. Sekarang Bunda mampir di super delicious mode ayaki. Oh iya. Ini biasa cemilan kalau Bunda ada di Korea. Sekarang ada di sini. Biasanya favoritnya itu kacang merah. Yuk. Ini dia guys, cemilan favorit Bunda kalau sedang berada di Korea. Ternyata di Pasar Lama, Tangerang ada juga loh. Nah, untuk harganya itu Rp25.000 ya satu porsinya dan isi dua piece. Nah, buat toppingnya kalian bisa di mix guys. Keren banget kan? Tuh, lihat guys. Bentuknya lucu banget. Ikan kayak gini. Jadi nggak tegan nih Bunda mau makannya. Tuh, nggak sama. Ini lembek. Kalau di Korea itu crispy lagi, cerak-cerak garing. Ini lembek. Bener-bener kayak kue. Cetakannya beda kali. Kita jalan lagi yuk. Mentelusuri Pasar Lama, Tangerang. Yang dimana ini terkenal banget dengan kuliner kaki limanya. Di sini kita mau ke sate gurita dulu ya. Sate gurita dan cumi bakar si Endut. Kaptennya ini juga sebelumnya kita pasen dulu di sebelah sini. Kita maunya, wah ini ya yang gede ya. Yang ini satu sama yang guritanya satu. Salah satu favorit jajanan di sini nih harus banget kalian cobain. Yaitu cumi dan gurita bakar si Endut. Yang katanya kalau weekend tuh antri banget guys. Untung Bunda kesininya pas weekday. Jadi gak terlalu antri sih. Rasanya emang beneran enak banget gak kaleng-kaleng. Ini adalah cumi sama gurita. Kita coba dulu. Mantap. Setelah penyang makan cumi dan gurita bakar. Sekarang Bunda mau cobain apa lagi ya guys. Makanan di sini tuh banyak banget. Oh iya guys. Karena tadi Bunda beli banyak makanan. Jadi kita berbagi ke salah satu bapak-bapak di sini. Jangan lupa ya guys. Kita harus selalu berbagi. Guys. Jadi kita mau beli ayam gepak. 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 Gepak apa? Mael. Kita mau ke tempat kepak. Kepak mael. Kepak madu. Ini adalah tempat temennya si Upin Ipin. Jual ayam. Yuk. Kepak madu adalah salah satu makanan favorit asal negeri jiran. Itu Malaysia ya. Rasa pedas, manis. Saya pesen dong. Mau berapa? Ini apanya nih Pak Hai ya? Saya mau. 12 ribu gak? 12 ribu. Jadi satunya itu 12 ribu. Nanti Bunda mau review makannya seperti apa. Waduh Bunda hampir kalap nih. Saking banyaknya makanan di sini. Rasanya Bunda pengen beli banget semuanya. Ada Korean Fish Cake yang banyak banget pilihan rasanya. Dan ada juga nih minuman yang seger banget yaitu adalah Eskwut Bali. Di sini juga ada baso bakar yang ukurannya gede-gede banget guys. Jadi gak sabar nih pengen cobain. Dan di sini juga ada salah satu makanan yang unik banget. Namanya aja Cipak yaitu adalah Aci Geprak. Jadi sekarang ini yang Bunda pesen order tuh paket percik lantan. Di restonya Ma'el Signature. Yang tadi kita udah mampir di situ. Yang disuruh ke restonya. Ma'el itu temennya Upin Ipin. Temennya Upin Ipin tolong ke pasar. Sekarang Bunda mau review makanannya ini nasi lemak. Eh bukan nasi lemak ya. Nasi apa tadi? Pakai nasi Hainan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita lihat nih ayamnya. Gak pelit-pelit. Ini kita lihat bumbunya ini. Ini pakai madu. Dan ternyata pedas. Nasi Hainannya itu enak endol banget. Ini adalah Eskot Bali. Ini yang salah satu terkenal di kulineran pinggir jalan sini. Dan ini variannya Lechee Original S. Oh ada kelapa. Ada lemonnya. Segar banget. Cuma Bunda yang bisa ya. Hak patent. Gak boleh ditiru. Oke guys. Ini Bunda akan mukbang. Wih gila. Gaya mukbang. Ini adalah baso bakar. Sosis mojarela. Badang Cukbang. Heee? Ciprak. Aci digeprak. Hmm. Baso bakarnya ternyata beneran kan guys. Tadi dilihat yang jodoh enak. Dan ternyata pas dimakannya juga enak banget guys. Sosis bakarnya juga kalian harus coba ya. Karena semuanya rasanya enak banget. Ciprak. Enggak bisa ditunyah. Nah Bund. Gimana Bund? Gak kenyang kan nih Bunda? Semua dikacar. Seolahnya ilah dari tadi janji mau ngebantu. Enggak bantu-bantu Bunda makasih. Enggak mungkin lah. Udah ini sekarang. Ini yang terakhir ya guys ya. Ini adalah Bunda. Ini Korean Fish Cake. Ini ini guys. Nah ini dia guys. Jajanan terakhir yang kita akan review. Ini adalah Korean Fish Cake. Tadi kita belinya dua rasa guys. Ini yang pertama tuh ada rasa keju mozzarella. Dan ada smoked beefnya. Oke guys. Selesai kita. Kita sambil jalan-jalan pulang. Kita beri apa namanya sih? Kotato. Apa? Kentang. Kentang yang panjang. Kentang yang dia belum. Nah guys. Sekarang kita udah akhir. Ingin pulang dari kulineran di... Pasar Lama Tangerang. Dan kita udah keliling. Tadi semua udah kita cobain makanannya. Terus. Makanannya gak salah sama resto-resto. Terus. Harganya juga oke. Lumayan lah. Dibilang murah kali sudah enggak. Tapi oke lah. Oke guys. Pokoknya jangan lupa tolong di subscribe. Diklik bunyikan loncengnya. Lalu ditonton sampai habis. Boleh request apa aja yang kalian ingin. Bunda review ke depan. Oke. Salam sehat. Penuh semangat. Ini apa? Potato-nya. Rasa jagung bakar. Dan rasa barbecue yang enak. Harganya Rp15.001. Sebelum pulang masih sempet. Cobain ini. Nah guys. Sebelum pulang. Bunda cobain juga nih. Potato spiral yang ada di sini. Oke guys. Sampai di sini dulu ya. Review bunda di Pasar Lama Tanggerang. Sampai jumpa di review-review bunda selanjutnya. Daaah. Jadi. Tadi saking banyaknya itu tempat. Sampai akhirnya ada beberapa. Yang bunda akan review di rumah. Yaitu. Molly's Shuffle Japanese Pancake. Ini di sini tadi ada macanya. Ada stroberinya. Ada coklatnya. Ada tiramisu-nya. Ada cheesecake-nya. Bunda mau coba yang rasa tiramisu. Atau cheesecake. Atau macak. Enak banget. Ini kita, ini macak pasin. Hmm. Macanya enak banget. Ini adalah taro. Ini kita coba yang coklat. Ini coklatnya. Coklatnya terasa sih. Coklat aja. Biasa aja. Nah ini stroberi. Hmm. Yang enak yang dua ini. Ini rasa cheesecake. Sama rasa vanilla. Bisa didapetin tadi. Di Pasar Lama, Tangerang. Itu pusat jajanan kuliner pas kaki lima. Banyak banget macem-macemnya di sana. Oke. G feature ni. Foto ni. Tungg tu. Siapa? Apa?